Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, akan kami mulai Pernama yang saya hormati Pak Semohan sebagai Kepala Departemen Matematika ITS Yang telah hadir juga yang saya hormati Prof. Basuki Widodo sebagai Rumpun Mata Kuliah Matematika Terapan Selamat pagi Pak Basuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bu Sena Safarina sebagai narasumber Kebetulan juga sudah hadir bersama kita pagi ini Selamat pagi Bu Sena Sepertinya masih termut Bu Sena Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati juga Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar pagi ini Di sini juga hadir Bapak Syifaul Mufid Dari ini ya online jam berapa Pak Syifaul Mufid Yang dari luar negeri Dari swasta Jam 2 pagi Di sini jam 2 pagi Selamat pagi Ya petang-tanget pasti petang Syukur Alhamdulillah kita hadirkan kepada Allah S.W.T Sebenarnya kita dapat bertemu pada webinar pagi ini Dalam keadaan sehat walafriat Tanpa keberan apapun Semoga niatan kita menyelenggarakan webinar ini dapat rindu dari Allah Sehingga kita dapat menyelenggarakan webinar pagi ini Belajar bersama Dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan sesuatu apapun Dan dapat bermanfaat untuk kita semua Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri lebih dahulu Nama saya Amirul Hakam Saya dari Departemen Matematika ITS Saat ini saya diamanai sebagai host Sekaligus sebagai moderator pada webinar pagi ini Dengan topik relaxation approach for mixed integer second article programming Alhamdulillah Ini juga Busena sudah hadir bersama kita Begitu ya Nanti presentasi akan dilaksanakan kurang lebih 30 menit ya Busena Sebelum dimulai presentasi Ijikan saya membacakan profil Busena terlebih dahulu Saya mohon izin secara screen Busena saharina Education from Tokyo Institute of Technology S3 nya di Tokyo Institute of Technology Kemudian S2 juga sama Dan S1 dari ITB Pengalaman Research Fellow at Yamashita Laboratory Tokyo Institute of Technology Research Project Support intern at IBM Tokyo Research Laboratory Intern at Bank Indonesia Tokyo Representative Office Teacher at Educational Institution Bimbingan belajar alumni Research Assistant at Research and Community Service LPP ITB Beberapa skill dan bahasa Untuk pemrograman Matlab C++ C-Plex Julia Python SPSS Dan beberapa bahasa yang Yaitu bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Indonesia Beberapa publikasi Ada ini Conic relaxation approach For equal deployment problem Deskript applied matematik Kemudian polyhedral Base method for mixed integer SO SOFI Interpreting Journal of the Operation Research Society of Japan And An efficient second article programming approach For optimal selection in tree bridging Optimization letter Dan beberapa paper non-review An application of polyhedral relaxation To optimal contribution selection Of tree bridging problem And account decomposition method For optimal contribution selection In forestry management Baik Mungkin langsung saja bisa kita mulai Apakah Fusina sudah siap? Siap Baik Monggo Fusina dipersilakan untuk memulai Persentasinya Oke Terima kasih Pak Hakam Saya izin share screen Sementara Selamat menikmati 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 Oke, terima kasih Pak Akam Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Untuk berbagi pengalaman mengenai penelitian yang telah saya lakukan di institusi sebelumnya Nah, jadi setelah, seperti yang dibilang Pak Akam tadi Pagi ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai penelitian yang berjudul Relaxation Approach for Mixed Integer Seconds and Cone Programming Jadi ya, silahkan diterjemahkan sendiri Sebentar Nah, oke Nah, jadi penelitian ini merupakan hasil dari kolaborasi antara saya Dosen pemimbing saya di institusi sebelumnya Dan seorang peneliti di salah satu institusi kehutanan di Sweden Nah, jadi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan Yang pertama mengenai permasalahan di kehutanan tersebut Kemudian beberapa metode yang saya ajukan, yang saya propose Dan kemudian bagian terakhir saya akan menjelaskan beberapa poin sebagai kesimpulan Dan menyampaikan ya mungkin satu poin lah Sebagai topik yang bisa dikerjakan untuk penelitian berikutnya Nah, kemudian juga saya mencantumkan beberapa referensi Siapa tahu ada yang berminat untuk melanjutkan atau berkolaborasi dengan saya di penelitian ini Oke Nah, yang pertama Sebenarnya Nah, di sini permasalahan kehutanan apa sih yang saya kerjakan gitu Nah, jadi di sini tuh permasalahannya adalah ketika memanajemen hutan gitu Jadi dalam hal memanajemen hutan gitu Ada terutama yang berkaitan, maksudnya terutama yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam gitu kan Dan keberagaman hayati di sini Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama dalam menyeleksi bibit awal Atau gen dari pohon tersebut gitu Jadi sebagai penjelasan lebih mudahnya Nah, di sini saya ingin menggunakan ilustrasi Jadi misalkan kita diberikan berapa nih? Enam pohon gitu Enam jenis pohon yang berbeda untuk membuat atau memanajemen hutan Nah, kemudian masing-masing pohon ini memiliki kualitas yang berbeda Nah, di sini saya apa Apa ya Jadi si kualitasnya itu Saya tampilkan dalam bentuk harga gitu Nah, di sini kan bisa dilihat Untuk pohon pertama harganya itu 90 dolar Untuk pohon kedua 50 dolar Untuk pohon ketiga 65 dolar dan seterusnya gitu Nah, di antara ke enam pohon ini gitu Ada pohon yang memiliki jenis yang mirip gitu Atau jadi dia masih satu saudara gitu Di sini Nah, karena tujuan kita itu adalah untuk menjaga keberagaman hayati gitu Jadi dari ke enam pohon ini kita meng-ignore Jadi tidak memasukkan pohon yang memiliki saudara atau satu keturunan dengan orang tua yang sama gitu Jadi di sini kita meng-ignore satu pohon dengan kualitas yang lebih kecil yang ini Nah, kemudian karena kita hanya ingin menyeleksi empat pohon dari ke enam pohon ini Nah, kita pun meng-ignore satu pohon lagi yang memiliki kualitas yang paling kecil Yaitu di sini gitu Nah, tujuan saya adalah menyeleksi pohon ini gitu Agar memberikan nilai yang optimal Di mana kontribusi untuk setiap pohonnya ini adalah equal atau sama Jadi ketika misalkan kita memilih empat pohon, ya sudah kontribusinya adalah satu per empat, satu per empat Ketika kita memilih lima pohon ya kontribusinya adalah satu per lima gitu Untuk setiap pohon gitu Kurang lebih seperti itu Ini adalah permasalahan yang saya selesaikan Nah, permasalahan tadi itu bisa kita formulasikan dalam bentuk matematika Nah, yang pertama adalah karena kita ingin memaksimalkan kualitas dari pohon tersebut Nah, makanya kita mencari memaksimalkan G transpose X Nah, di sini si G-nya ini adalah nilai kualitas Jadi kualitas per pohonnya masing-masing Kemudian X di sini adalah masing-masing kontribusi dari pohonnya tersebut Nah, kemudian di sini ada E transpose X sama dengan satu Nah, ini menyatakan bahwa total kontribusinya itu adalah 100% Jadi ketika kita jumlahkan semua kontribusinya Ini harus sama dengan satu Kayak tadi kan Nah, seperempat, 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 seperempat Berarti ketika dijumlahkan hasilnya satu Nah, kemudian untuk menjaga kelestarian atau keberagaman hayati Di sini saya menggunakan Maksudnya memformulasikan syarat tersebut dalam bentuk Quadratic constraint di sini Dengan level keberagaman hayatinya itu adalah theta Jadi, nilai dan A di sini adalah hubungan antara setiap pohon tersebut Jadi, hubungan antara setiap pohon tersebut Apakah pohon tersebut berada, berasal dari parents atau orang tua yang sama Jadi keturunan yang sama atau merupakan dari keturunan yang berbeda Nah, seperti itu kurang lebih Jadi, si permasalahan tentang kehutanan tadi Bisa diformulasikan sebagai ini Jadi, persamaan dengan quadratic constraint gitu Nah, kenapa sih gitu kan Saya fokus di permasalahan ini gitu kan Nah, alasannya adalah Sebenarnya Dari institusinya itu sendiri Mereka tuh sudah memiliki Beberapa Jadi, beberapa software Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu Jadi, untuk memilih bibit yang terbaik Untuk memanage hutan tersebut Nah, tapi masalahnya adalah Untuk software yang pertama Di sini namanya tuh GenCount Jadi, GenCount ini Dibuat berdasarkan Jadi, menggunakan basic teori Dari Lagrangian Multiplier Nah, di mana Dia itu Apa ya Hanya memakan waktu sedikit Jadi cepat gitu Ketika mengenerate hasil gitu Tapi hasilnya sendiri adalah Suboptimal gitu Kenapa? Karena si Lagrangian Multiplier ini Hanya menyelesaikan Atau mencari solusi Dengan Apa ya Jadi, dia dengan pendekatan ke Batas bawah atau batas atas gitu Makanya hasilnya adalah Suboptimal gitu Untuk yang pertama Nah, untuk yang kedua Di SOPT Jadi, di SOPT ini Berdasarkan branch and bound method Sama outer approximation method Nah, dia itu optimal Tapi Sangat-sangat memakan waktu gitu Untuk menghasilkan solusi Kenapa? Karena disini Branch and bound method ini Dan outer approximation ini Kayak dia Mengenerate Banyak sekali Linear constraint Jadi, makanya Metode ini gitu Atau software ini Sangat memakan waktu Kayak gitu Jadi, saya sudah mencoba Untuk hasil yang paling Maksudnya itu Untuk Data Jadi, untuk Si Kandidat bibit Dengan Apa ya Jumlahnya yang sangat banyak gitu Nah, komputer saya itu Ngeheng gitu Jadi, dia Sampai ngeheng Karena dia gak kuat Untuk Menghasilkan solusi Nah, makanya Tujuan dari penelitian saya Yang sebelumnya itu adalah Untuk Mengajukan Jadi, beberapa pendekatan Atau beberapa metode Yang sangat efisien Untuk menyelesaikan Si permasalahan ini Nah Sebelumnya Saya ingin Jadi, si permasalahan ini itu Saya ingin Selesaikan dengan Menggunakan Prinsip Atau Ya, basic teori Dari Mixed Integer Second Order Con Programming Jadi Kenapa disebut Mixed Integer Second Order Con Programming Nah, disini Ingat kembali Di awal Kita itu punya Persamaan Kuadrat Dari Sini kan Jadi, bukan persamaan Kuadrat sih Kuadrati Constrain lah Jadi, kita punya Kuadrati Constrain Yang Kita kira adalah Ini itu sulit Untuk diselesaikan Nah, makanya Saya menyelesaikan Saya meng-convert Si kuadrati Constrain ini Dengan menggunakan Prinsip Atau teori Dari Second Order Con Programming Dengan Apa ya Merubah Si constraint ini Nah, menggunakan Kolesky Factorization Jadi, saya Saya mendefinisikan A sebagai U Transpose U Kemudian Y-nya Saya definisikan Sebagai N dikali X Gitu kan Karena tadi ada Sebanyak N Untuk Sekian Jadi, kita akan Memilih N Maaf Kita akan memilih N Untuk sekian X Kandidat Nah, kemudian Dengan menggunakan Kolesky Factorization Jadi, kita bisa Mengubah Si persamaan Kuadratnya tersebut Kedalam Bentuk Second Order Cone Tersebut Dimana Ini tuh Bisa diselesaikan Ya, levelnya Lebih mudah lah Dibandingkan Dengan si persamaan Kuadratnya tersebut Nah, satu lagi Yang terakhir Karena kita sudah Mendefinisikan Y sama dengan NX Nah, di awal kan Kita punya Ini kan X sama dengan 0 Jadi, X-nya itu Bisa nilainya 0 Atau 1 per N Nah Jadi Sekarang Saya ubah Untuk Jadi, dari 0 Dan 1 per N Ke 0 Dan 1 Jadi, karena Si persamaan ini Memiliki Second Order Constraint Dan Integer Constraint Jadi, kita sebut Persamaan ini Sebagai Mixed Integer Second Order Programming Formulation Oh ya, disini 0 dan 1 Menyatakan Bahwa Pohon tersebut Memiliki Kontribusi Atau dengan Kata lain Si bibit tersebut Terpilih Atau tidak Terpilih Dinyatakan dengan 1 Tidak terpilih Dinyatakan dengan 0 Nah Untuk Menyelesaikan Program Maksudnya Untuk Menyelesaikan Permasalahan Dalam Bentuk Mixed Integer Second Order Formulation Tadi Nah Karena Sebenarnya Si Second Order Constraint Disini Masih Merupakan Non-linear Coin Yang Selesaikan Nah Makanya Saya Mengajukan Beberapa Metode Yang pertama Adalah Conic Relaxation Jadi pendekatan Secara Conic Nah Dikombinasikan Dengan Steepest Decent Method Yang kedua Adalah Lifted Polyhedral Programming Dan Variasinya Nah Kemudian Yang terakhir Adalah Cone Decomposition Method Tapi Saya Disini Hanya Ingin Menjelaskan Dua Poin Yang Lifted Polyhedral Programming Dan Cone Decomposition Method Saja Oke Nah Yang pertama Saya Ingin Menjelaskan Tentang Lifted Polyhedral Programming Dulu Nah Disini Tadi Kan Kita Merubah Si Persamaan Kuadratik Persamaan Yang memiliki Kuadratik Constraint Ke Persamaan Yang Pada Akhirnya Memiliki Second Order Constraint Jadi Ingat Cone Cone Kerucut Kan Kalau misalnya Kalian beli Ice cone Nah Dalam batunya Seperti ini Nah Dalam Bentuk Second Order Cone Ini Nah Kita Akan Melakukan Pendekatan Dengan Meng-attach Atau Apa ya Menempelkan Sebanyak Apa Menempelkan Sebanyak-banyaknya Bidang gitu Sehingga Nilainya Tersebut Nanti Akan Mendekati Dengan Solusi Yang Optimal Gitu Jadi Solusi Optimal Atau Original Solutionnya Nah Di sini Saya Meng-implementasikan Apa ya Metode Yang Diajukan Oleh Velma Di paper Ini Nah Yang pertama Saya Hanya Benar-benar Menggunakan Metode Yang mereka Ajukan Gitu Nah Di sini Jadi Si Apa Nilainya Itu Pendekatannya Itu Harus Berada Di antara Nilai Dari Ketika Kita Memasukkan Second Erdekon Constraint Tersebut Dan Persamaan Ini Jadi Persamaan Ini Menunjukkan Bahwa Si Polihedral Itu Di Attach Kayak Gitu Jadi Nah Kemudian Si persamaan Ini Itu Di Kontrol Dengan Epsilon Jadi Dimana Epsilon Itu Harus Lebih Besar Dari Nol Nah Semakin Kecil Epsilon Nilainya Itu Bakalan Semakin Bagus Nanti Saya Jelaskan Kenapanya Nah Berikutnya Adalah Ini Kan Yang Benar-benar Pure Dari Metode Yang Sudah Ada Nah Berikutnya Saya Memodifikasi Si Metode Yang Sudah Ada Tersebut Dengan Mengkombinasikan Dengan Active Constraint Selection Method Gitu Nah Di Sini Nah Tadi kan Kita Ingin Melakukan Pendekatan Dengan Me-attach Sebanyak-banyak Polihedral Atau Bidang Untuk Agar Nilainya itu Mendekati Nilai Atau Solusi Yang optimal Nah Bidangnya Tersebut Bisa Kita Definisikan Jadi Si Bidangnya Tersebut Bisa Dibuat Gitu Kan Dengan Menggunakan Beberapa Linear Constraints Jadi Disini Saya Punya Persamaan Ketidaksamaan Nah Dimana Semuanya Ini Dalam Bentuk Linear Yang kita Tahu Linear Itu Adalah Jadi Ketika Sudah Bentuknya Ketika Bentuknya Sudah Linear Nah Maka Itu Akan Lebih Mudah Untuk Diselesaikan Kayak Gitu Nah Kemudian Epsilon Tersebut Yang saya Bilang Tadi Ketika Dia Epsilon Semakin Kecil Nah Ketika Epsilon Semakin Kecil Dia Kan Dikurang Maka Polihedral Yang Bakalan Di Attach Itu Akan Semakin Banyak Jadi Dia Mengacu Ke SC Epsilon Ini Dan Dia Apa Ya Hasilnya Itu Bakalan Semakin Akurat Nah Kemudian Nah J Ini Adalah Banyaknya Polihedral Yang Banyaknya Bidang Yang Di Attach Jadi Bisa Kita Lihat Kalau Kita Cuman Attach 5 Misalkan Kita Attach 5 Polihedral 5 Bidang Di Sekitar Cone Tersebut Kita Bisa Lihat Masih Ada Nilai Yang Sangat Jauh Dengan Nilai Yang Sesungguh Sedangkan Misalkan Kita Disini Meng-attach Lebih Banyak Dibandingkan 5 Bidang Tersebut Bisa Kita Lihat Nilainya Akan Lebih Mendekati Apalagi Kalau Kita Meng-attach Sekian Lebih Banyak Dari Nilai Yang Ini Maka Nilainya Akan Sangat Mendekati Dengan Nilai Optimal Itu Dari Prinsip Lifchid Polihedral Tersebut Oke Nah Tapi Ketika Kita Jadi Disini Semakin Kecil Nilai Epsilon Dan Semakin Banyak Nilai J Maka Karena Polihedral Ini Bergantung Dengan Bergantung Kepada J Dan Epsilon Maka Hasilnya Akan Jadi Si Apa ya Persama Linear Ini Bakalan Semakin Banyak Jadi Saya Kira Setelah Saya Melakukan Bukan Saya Kira Setelah Saya Melakukan Percobaan Awal Hanya Dengan Menggunakan LPP Yang Dipropos Dari Paper Tersebut Hanya Hanya Bisa Menghasilkan Solusi Untuk Jumlah Kandidat Yang Sangat Kecil Tapi Untuk Jumlah Kandidat Yang Sangat Besar Saya Tidak Berhasil Karena Linear Constraint Terlalu Banyak Makanya Saya Apa ya Saya Kombinasikan Si LPP Ini Dengan Active Selection Method Active Constraint Selection Method Jadi Dari sini Saya Pilih Mana Aja Sih Gitu Kan Constraint Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Akhir Terhadap Solusi Jadi Ternyata Constraint Ada Satu Constraint Disini Yang Tidak Berpengaruh Jadi Constraint Ini Tidak Saya Masukkan Ke Persamaan Berikutnya Ke Metode Berikutnya Maaf Makanya Untuk Untuk Metode Ini Jadi Untuk LPP Relaxation Dengan Active Constraint Selection Method Yang Pertama Adalah Kita Merubah Dulu Formulation Jadi Mixed Integer Second Other Count Formulation Yang Di awal Kita Sudah Punya Dengan Beberapa Linear Constraint Disini Sehingga Persamaan Tersebut Bisa Dinyatakan Dalam Mixed Integer Linear Programming Nah Kemudian Karena Tadi Saya Bilang Ada Satu Apa ya Satu Constraint Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Berpengaruh Nah Constraint Ini Saya Ubah Ke Jadi Asalnya Pertidak Samaan Saya Ubah Menggunakan Active Constraint Selection Method Ini Ke Persamaan Jadi Dalam Bentuk Persamaan Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah Ya Sudah Tinggal Menyelesaikan Persamaan Tersebut Tersebut Maksudnya Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Dengan Apa Problem Yang kita Selesaikan Di Yang kita Apa ya Selesaikan Di Tahap Kedua Gitu Jadi Untuk Sekian Parameter Jadi Disini Saya Punya M M Adalah Kandidat Jadi Bibit Beberapa Bibit Dari Puan Tersebut Yang Akan Kita Seleksi Dan Kita Ketahui Kontribusinya Kemudian Kita Punya Gap Nah Disini Mohon maaf Saya kembali Lagi ke Persamaan Disini Nah Disini Nah Kita kan Punya Integer Constraint Saya Lempar Integer Constraint Ini Untuk Diselesaikan Oleh Siplex Jadi Siplex Adalah Salah Satu Apa ya Tools Di Optimization Untuk Menyelesaikan Permasalahan Optimasi Nah Nah Di Siplex Itu Kita Meng-set Gap Jadi Gap Itu Adalah 1% Dan 5% Nah Gap Ini Adalah Untuk Menentukan Apa ya Hasil Akhir Jadi Apakah Hasil Akhirnya Itu Ketika Kita Meng-set Gap Itu Lebih Kecil Berarti Hasil Akhirnya Lebih Dekat Ke Nilai Optimal Seperti Itu Nah Disini Adalah N Kita Memiliki N N Adalah Kandidat Yang Akan Kita Ambil Gitu Semisal Disini Dari 200 Kita Hanya Ingin Menyeleksi Atau Hanya Ingin Mengambil 50 Atau 100 Kandidat Untuk Dibuatkan Sistem Di Kehutanan Tersebut Nah Kemudian Teta Saya punya Teta Bervariasi Disini Teta Seperti yang Jadi saya bilang Adalah Level Keberagaman Dari pohon Level Keberagaman Hayati Jadi saya Menggunakan Berbagai Teta Nah Datanya Data Data Yang saya Pakai Disediakan Oleh Apa Seorang Peneliti Di Kehutanan Tadi Di institusi Kehutanan Di Sweden Tadi Nah Yang Dihasilkan Dari Ini Pops Kemudian Untuk Perhitungan Numerik Saya Menggunakan MATLAB Ginkound Ginkound Itu Yang Tadi Software Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tadi Kemudian Offsell Juga Sama Ini Adalah Metode Yang Sudah Ada Kemudian Siplex Di Environment Jadi Saya Menggunakan Keempat Environment Ini Kemudian Nanti Saya Akan Bandingkan Nah MATLAB Adalah Apa Ya Language Yang Apa Yang Saya Gunakan Untuk Menyelesaikan Si Permasalahan Ini Nah Apa Yang Ingin Saya Observasi Sebenarnya Yang Saya Ingin Observasi Adalah Performance Dari LPP Tersebut Dengan LPP Yang Telah Saya Modifikasi Nah Untuk Berbagai Nilai N Dan Teta Di Sini Bisa Kita Lihat Untuk Kandidat Dari 200 1050 2045 5050 Nah Untuk Berbagai Teta Bisa Lihat Gen Count Jadi Gen Count Ini Waktunya Kan Untuk Apa ya Kandidat Yang kecil Dia hanya Menyelesaikan Butuh 3 Detik Untuk Men-generate Solusi Untuk Menghasilkan Solusi Nah Tapi Masalahnya Adalah Disini Kita ini Hanya ingin Menyeleksi 50 Kandidat Jadi Dari 200 Kandidat Kita Hanya Ingin Pada Akhirnya Hanya Ingin Menyelesaikan 50 Tapi Untuk Gen Count Ini Yang Dia seleksi Itu Lebih Dari 50 Jadi Yang Terambil Adalah 64 Pohon Padahal Kita Inginnya 50 Pohon Nah Berikutnya Juga Sama 81 71 Jadi Ada Satu Constrain Yang Tidak Dia Penuhi Ketika Apa ya Dalam Perhitungan Numerik Untuk Menghasilkan Solusi Dengan Menggunakan Software Yang Sudah Ada Jadi Itu Kelemahan Gen Itu Disini Nah Yang Kedua Ketika Kita Menggunakan LPP Dan LPP Yang Telah Dimodifikasi Nah Ini Untuk Gap Yang 5% Sebenarnya Waktu yang Dibutuhkan 20 detik 47 detik Terus Berikutnya Juga Sama Ketika Dia Ketika Saya Menggunakan Kandidat Dengan Jumlah 1050 Bisa Kita LPP Membutuhkan Waktu 10.063 Detik Berapa Sekian Berapa Menit Sekian Menit Bukan Sekian Menit Lagi Tapi Udah Sekian Jam Makanya Dan disini Kenapa Saya Tidak Mencantumkan Hasil Untuk Data Berikutnya Karena Saya Tidak Berhasil Atau Dengan Kata LPP 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 Dengan LPP Yang Telah Dimodifikasi Membutuhkan Space Atau Size Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Memori Yang Telah Ada Di Komputer Saya Makanya Dia Gagal Nah Berikutnya Ini Untuk Ketika Kita Memilih Si Kandidat Itu 100 Kandidat Dari 200 Atau Dari 1050 Nah Untuk Metode Yang Saya Ajukan Ternyata Out of Memory Jadi Memorinya Tidak Cukup Jadi Ini Saya Tunjukkan Kelemahan Dari Metode Yang Sudah Ada Dengan Metode Yang Telah Saya Modifikasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Dengan Mix Integer Second Order Programming Formulation Tadi Nah Selanjutnya Karena Kedua Metode Ini Masih Memiliki Kekurangan Kemudian Saya Ajukan Metode Yang Lain Yaitu Cone Decomposition Method Cone Decomposition Method Ini Pada Prinsipnya Sama Saja Jadi Dia Mengubah Second Order Cone Di Awal Tadi Dengan Memanfaatkan Jadi Teori Yang Dipropos Di Paper Ini Nanti Kalian bisa Lihat Sendiri Nah Disini Menggunakan Cone Decomposition Method Ini Jadi Dia Merubah M Dimensi Dari Second Order Cone Tersebut Gitu Hanya Ke Sebanyak M Untuk Tiga Dimensi Jadi Untuk Dimensi Tiga Dari Second Order Cone Tadi Ditambah Beberapa Linia Constraints Gitu Jadi Nah Kan Dibandingkan Kita Menyelesaikan M Dimensional Kita Lebih Baik Menyelesaikan Apa Ya Second Order Cone Constraints Tadi Untuk Dimensi Yang Lebih Kecil Gitu Dan Karena Lagi-lagi Karena Kita Merubah Ke Persamaan Linear Maka Akan Lebih Mudah Diselesaikan Dibandingkan Dengan Persamaan Atau Formulasi Untuk MI SOCP Tadi Caranya Gimana Dengan Memanfaatkan Ini Kita Merubah Si Ini Kita Merubah Second Order Constraint Disini Ke Persamaan Bukan Ke Linear Constraints Jadi Disini Kita Punya Dimensi Tiga Untuk Second Order Cone Tadi Dan Linear Constraints Gitu Nah Hanya Lagi-lagi Pastikan Kayak Oh Ini Masih ada Quadratic Constraining Bakalan Lebih Susah Gitu Nah Disini Saya Memanfaatkan Cutting Plane Jadi Geometric Cut Nah Dengan Apa Ya Membuat Orthogonal Projeksi Terhadap Cone Tersebut Gitu Nah Disini Caranya Adalah Jadi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Menggunakan Cone Decomposition Method Tadi Nah Yang Tahapan Pertama Adalah Meng-Exclude Jadi Kita Tidak Memasukkan Persamaan Kuadrat Untuk Kemudian Kita Selesaikan Gitu Nah Disini Tujuannya Kita Mencari Solusi Sebagai Apa Ya Nilai Awal Jadi Nilai Awal Yang Akan Kita Pakai Ke Tahapan Berikutnya Nah Kemudian Kita Set Cut Yang Tadi Cutting Plain Nah Kita Set Untuk Di Awal Karena Dia Masih Belum Ada Jadi Masih Nol Gitu Nah Kemudian Nah Jika Persamaan Kuadrat Tersebut Tidak Terpenuhi Jadi Kalau Persamaan Kuadrat Di awal Ini Tidak Terpenuhi Ketika Kita Memasukkan Nilai Yang Sudah Ada Nah Makanya Kita Aplikasikan Yang Pertama Adalah Orthogonal Projection Jadi Menghasilkan Proyeksi Orthogonal Ini Caranya Adalah Dengan Menggunakan Lagrangian Multiplier Method Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Awal Nah Jadi Ketika Misalkan Dia Tidak Terpenuhi Ya Sudah Kita Membuat Sub Sub Problem Yang Memenuhi Persamaan Bukan Yang Memenuhi Formulasi Ini Nah Kemudian Dari Sini Kita Menghasil Apa Ya Mendapatkan Solusi Gitu Kan Solusinya Nah Yang Akan Kita Apa Ya Masukkan Ke Cut Nya Tadi Jadi Setelah Kita Bikin Proyeksi Orthogonal Kemudian Kita Generate Si Orthogon Apa Cutting Plane Tadi Geometry Cut Tadi Apakah Memenuhi Ini Atau Tidak Gitu Nah Kalau Bisa Memenuhi Ya Sudah Berarti Nilai Apa Solusinya Adalah Nilai Yang Memenuhi Kedua Tahapan Disini Jadi Ini Adalah Algoritma Untuk Menyelesaikan Permasalahan Di awal Dengan Menggunakan Cone Decomposition Method Nah Tapi Selain Saya Menggunakan Metode Ini Gitu Nah Saya Melihat Matrix A Di awal Jadi Di awal Kan Kita Punya Matrix Untuk Hubungan Kekerabatan Dari Bibit-bibit Tersebut Dari Gen Pohon Tersebut Nah Yang Pertama Ketika Kita Menggunakan Matrix A Ternyata Setelah Kita Lihat Non-zero Elemennya Itu Sangat Banyak Bisa Kita Lihat Yang Biru-biru Ini Adalah Elemen Yang Nilainya Bukan 0 Jadi Untuk Ketika Kita Menggunakan A Matrix Tersebut Sangat Dense Dan Ini Akan Sangat Memakan Memori Ketika Kita Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Menggunakan Matrix Yang Ini Makanya Nah Setelah Di-inversekan Di-inversekan Ternyata Apa Ya Elemen Yang Bukan Nolnya Itu Menjadi Lebih Sedikit Menjadi Lebih Sparse Nah Makanya Saya Memanfaatkan Sparse Ini Untuk Selanjutnya Membuat Apa Ya Mengajukan Metoda Si Cone Decomposition Method Tadi Dengan Sparse Matrix Dari Ini Dari A Inverse Ini Caranya Adalah Di awal Tadi Kan kita Punyanya Persamaan Kuadrat Saya Mendefinisikan V Sama Dengan A Dikali Y Gitu 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 Nah Dengan Disini A Inverse Itu Adalah B Transpose B Gitu Jadi Ini Itu Ada Elemen Yang Hanya Isinya Beberapa Elemen Dari Apa Beberapa Hanya Beberapa Non Zero Elemen Gitu Nah Ini Saya Dapatkan Dari Salah Satu Teorema Nah Kemudian Dengan Mengaplikasikan Ini Akhirnya Kita Punya Formulasi Yang Baru Gitu Dimana Yang Tadi Awalnya Adalah A Menjadi A Inverse Ini Untuk Cone Recomposition Method Dengan Sparse Matrix Nah Ini Sebenarnya Adalah Apa Ya Lebih Apa Ya Penjelasan Lebih Detail Dibandingkan Yang Tadi Ini Cuma Saya Ingin Skip Saja Nah Ini Jadi Di Awal Kita Punya Cone Decomposition Method Nah Disini Pun Dengan Menggunakan Cara Yang Sama Dan Mengaplikasikan Si Sparse Matrix Tadi Nah Kita Bisa Mengaplikasikan Teori Yang Sama Kemudian Tahapan Yang Sama Gitu Kan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Di Awal Tadi Nah Ini Sebenarnya Sama Saja Nah Akhirnya Aduh Ini Untuk Apa Ya Numerical Experiment Disini Saya Ingin Membandingkan Mohon maaf Disini Yaitu Si CDM Yaitu Sendiri Dengan CDM Sparse Gitu Kan Nah Kemudian Dibandingkan Dengan Beberapa Metode Yang Telah Di Apa sih Istilahnya Yang telah Ada Gitu Di Awal Tadi Nah Ini Jadi Di Di Tabel Hasil Apa Perbandingannya Ini Saya Membandingkan Siplex Jadi Siplex Disini Maksudnya Adalah Saya Benar-benar Menggunakan Hanya Melempar Apa ya Formulasi Ke Siplex Gitu Untuk Diselesaikan Nah Kemudian Ini Metode Dua Metode Yang Saya Ajukan Yang Saya Propose Nah Bisa Kita Lihat Untuk Apa ya Kandidat Yang Masih Kecil Kandidat Hanya 200 Dan Memilih 50 Kandidat Dari 200 Kandidat Untuk Gap Atau Error Sebesar 5% Kita Hanya Membutuhkan Waktu Satu Detik Untuk Menyelesaikan Untuk Mendapatkan Solusi Nah Ini Ini Adalah Nilai Apa Optimalnya Gitu Jadi Di antara Metode Yang Saya Ajukan Dengan Metode Yang Sudah Ada Gitu Dengan Metode Optimisasi Yang Sudah Ada Nah Ternyata Oh Siplex Nilainya Lebih Bagus Tapi Dia Membutuhkan Waktu Sedikit Lebih Lama Disini Pun Seperti Itu Dia Sebenarnya Nilainya Lebih Optimal Tapi Waktunya Lebih Lama Nah Untuk Kasus Yang Lebih Besar Disini Untuk 15.222 Kandidat Gitu Nah Untuk Error Sama Dengan 5% Bisa Kita Lihat Bahwa Apa Ya CDM Dengan Sparse Metrics Tadi Dia Hanya Butuh Waktu 50 Detik Ketika Yang Lain Itu Butuh Waktu 350 Dengan 450 Detik Atau Ya Maksudnya Lebih Lama Nah Dan Disini Walaupun Dia Nilainya Lebih 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 Kecil Gitu Ini Itu Kan Karena Kita Mengeset Errornya Sebesar 5% Tapi Dia Tetap Lebih Efisien Dibandingkan Dengan Kedua Metode Yang Tadi Nah Kemudian Berikutnya Untuk Error Sama Dengan 1% Disini Sebentar Oke Si Plex LP Relax Ini Atau Metode Yang Sudah Ada Gitu Dia Membutuhkan Waktu Sangat Lama Dibandingkan Metode Yang Saya Propose Dan Untuk Error Sama Dengan 1% Ternyata Solusi Yang Dihasilkan Dari Metode Yang Saya Ajukan Itu Lebih Baik Dibandingkan Dari Metode Yang Sudah Ada Tersebut Jadi Bisa Kita Tarik Kesimpulan Bahwa Metode Yang Saya Ajukan Ternyata Lebih Efisien Dan Menghasilkan Solusi Yang Lebih Optimal Dibandingkan Dengan Metode Optimasi Yang Sudah Ada Ini Juga Sama Ini Ketika Kita Bandingkan Dengan Metode Untuk Menyelesaikan Permasalahan Kehutanan Tadi Jadi Untuk Seleksi Di awal Kan Dia Punya DSOPT Nah Disini Pun Untuk Apa Ya N100 Jadi Untuk Kandidat Yang Kita Seleksi Sebanyak 100 Kandidat Bisa Kita Lihat Bahwa Siplex Dan Siplex LTE Relax Jadi Keduanya Tersebut Membutuhkan Waktu yang Sangat Lama Nah Bahkan Metode Yang Telah Ada Maksudnya Software Yang Telah Ada Untuk Menyelesaikan Permasalahan Di awal Tadi Dia Membutuhkan Memori Yang Lebih Besar Ketika Data Yang Kita Punya Sangat Besar Sedangkan Metode Yang Saya Ajukan Hanya Membutuhkan Waktu 27 Detik Atau Di bawah 50 Detik Untuk Error Sama Dengan 1% Kenapa Penyebutnya Adalah Bisa Kita Lihat Yang Tadi Kenapa CDM Dan CDM Sparse Tadi CDM Sparse Itu Lebih Membutuhkan Waktu Lebih Sedikit Bisa Kita Lihat Di Sini Ternyata Non Zero Element Itu Lebih Kecil Dibandingkan Dengan CDM Itu Sendiri Jadi Makanya Dia Membutuhkan Memori Yang Lebih Kecil Kemudian Waktu Yang Lebih Efisien Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tadi Jadi Kesimpulannya Adalah Mohon maaf Ini Apa ya Kesimpulannya Adalah Apa ya Sparse Tidak Bisa kita Manfaatkan Untuk Di Aplikasikan Atau Diimplementasikan Dalam Permasalahan SOCP Nah Kemudian Performance Dari LPP Yang Telah Propose LPP Dari Satu Paper Dan LPP Yang Telah Saya Modifikasi Itu Hanya Terbatas Untuk Apa ya Data Yang Kecil Nah Kemudian Tapi Di Akhir Bisa Kita Lihat Bahwa CDM Jadi Propose Method Yang Saya Jadi Propose Method Dengan Menggunakan Apa Tadi Cutting Plain Dan Memanfaatkan Perubahan Dari Perubahan Dari Dimensi Besar Untuk Second Order Cone Ke Dimensi Tiga Second Order Cone Ternyata Dia Paling Membutuhkan Jadi Membutuhkan Waktu Yang Paling Sedikit Dan Paling Efisien Jadi Kesimpulannya Adalah CDM Sports Itu Merupakan Propose Method Yang Mungkin Terbaik Di antara Beberapa Metode Yang Beberapa Metode Yang Dipakai Sebagai Perbandingan Untuk Permasalahan Ini Dan Saya Ingin Tegaskan Bahwa Mix Integer Second Order Programming Formulation Yang Telah Saya Apa Ya Yang Tadi Ada Di Awal Itu Permasalahannya Bukan Hanya Untuk Permasalahan Kehutanan Tapi Juga Untuk Beberapa Permasalahan Lain Yang Memiliki Structure Yang Sama Misalkan Masalah Portfolio Di Finance Dan Beberapa Masalah Yang Lain Nah Untuk Kedepannya Saya 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 Rasa Saya Ingin Apa Ya Mengkombinasikan Si Sparse CDM Ini Gitu Kan Dengan Metode Heuristik Yang Lain Dengan Apa Ya Iteratif Metode Yang Lain Seperti Itu Jadi Sekian Mungkin Banyak Yang Bingung Sekian Dari Saya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Baik Terima kasih Pusina Safarina Materi Yang Sangat Luar Biasa Dan Menarik Jadi Kita Lanjutkan Untuk Memulai Sesi Diskusi Jika Ada Pertanyaan Boleh Langsung Resend Atau Mungkin Boleh Diketik Pada Chat Zoom Silahkan Jika Ada Yang Ingin Pertanya Pasti Pada Bingung Ya Silahkan Mas Dari Purnawan Terima Kasih Atas Kesempatannya Yang Telah Diberikan Ya Ini Saya Juga Mungkin Perkenalan Diri Dulu Ya Nama Saya Dari ITS Yang Saya Sedang Kerjakan Itu Hampir Mirip Yaitu Tentang Model Predictive Control Yang Berhubungan Dengan Optimasi Dan Saya Menggunakan Numerical Optimization Karena Memang Permasalahannya Agak Rumit Juga Di MPC Yang Saya Tanyakan Terkait Ini Bagaimana Caranya Menentukan Tebakan Awal Solusi Awal Karena Ini Memang Metode Numerik Sehingga Nanti Solusinya Itu Bisa Visible Karena Yang Memang Yang Kita Hendaki Memang Visible Solution Terus Karena Saya Pernah Mencoba Itu Inisial Awal Atau Tebakan Awal Dari Solusi Tersebut Terkadang Menuju Invisible Atau Slow Convergence Nah Mungkin Dari Bu Zena Mungkin Ada Apa Yang Tanya Tips Atau Gimana Cara Menentukan Tebakan Awal Dari Metode Optimasi Tersebut Kalau Saya Kan Biasanya Mungkin Kebanyakan Dan Yang Saya Dapat Ketika Saya S1 Dulu Sudah Masukkan Nilai Awal 0 0 0 Padahal Kan Belum Tentu Itu Memenuhi Atau Tidak Persamaannya Nah Misalnya Tadi Persamaan Yang Tadi Sebentar Nah Misalkan Kan Disini Kalau Saya Selalu Misalkan Disini Ada Persamaan Ada Formulasi Dengan Constrain Yang Susah Yang Susah Kan Disini Quadratic Constrain Makanya Yang Saya Gunakan Sebagai Nilai Awal Itu Adalah Hasil Dari Menyelesaikan Persamaan Ini Tanpa Memasukkan Persamaan Tanpa Memasukkan Quadratic Constrain Disini Nah Kemudian Nanti Oh Ya Sudah Kita Dapat Nilai Awalnya Dan Biasanya Setelah Dari Pengalaman Saya Biasanya Apa Nilai Awal Yang Digunakan Untuk Nilai Awal Yang Dihasilkan Dari Persamaan Itu Sendiri Biasanya Yang Bakalan Cepat Atau Dekat Ke Nilai Visible Solution Kayak Gitu Sih Kalau Dari Pengalaman Saya Ya Mas Apakah Ada Pertanyaan Lagi Bisa Mpun Nanti Mikir Lagi Mas Terima kasih Mungkin Untuk Bapak Ibu Yang Lainnya Atau Rekan Rekan Yang Lainnya Ada Pertanyaan Atau Mungkin Ada Yang Dibagikan Begitu Ada Pertanyaan Dari Muson Narsini Apakah Second Code Ini Menggunakan Basic Definition Of Concept Sementara Ini Saya Belajar Concept Namun Belum Tahu Aplikasinya Konsep Konsep Disitu Gimana Maksudnya Silahkan Mungkin Langsung Boleh Menyalakan Mic Untuk Berdiskusi Terima Kasih Selamat Pagi Ibu Sena Kenalkan Nama Saya Ibu Sena Sini Dari Matematik Sementara Ini Saya Belajar Tentang Ibu Sena Tentang Himpunan Kone Ini Didefinisikan Kone Itu Kalau Saya Lihat Tadi Dengan Model Kerucutnya Itu Sama Dengan Basic Yang Saya Pelajari Seperti Dia Harus Tertutup Kemudian Dia Harus Tidak Kosong Kemudian Ada Apa Perkalian Skalar Kemudian Dia Juga Harus Berada Di Situ Kemudian Irisannya Juga Tidak Boleh Dia Hanya 0 0 0 Elemen Seperti Itu Dan Sepertinya Saya Juga Melihat Bahwa Contoh Untuk Yang Sederhana Di Euclidean Space Di R1 R2 R3 Itu Salah Satunya Kerucut Memang Kerucut Cuma Saya Belum Tahu Apakah Itu Memenuhi Pada Second Order Tadi Sehingga Apakah Sama Sehingga Bahwa Saya Tahu Bahwa Ternyata Kone Itu Bisa Dimanfaatkan Atau Di Optimizasi Tadi Seperti Itu Kalau Saya Makasih Ya Bu Kalau Saya Mikin Sebenarnya Sama Karena Awalnya Second Order Cone Itu Kerucut Dengan Order Dua Kerucut Itu Banyak Order Yang Tadi Ibu Bilang Cone Misalkan Cone Set Harus Memenuhi Beberapa Syarat Sehingga Dinyatakan Sebagai Cone Jadi Saya Kira Memang Awalnya Itu Mungkin Bisa Dikaitkan Dengan Cone Set Mungkin Terdiri Dari Beberapa Ini Maksudnya Terdiri Karena Set Jadi Dari Banyak 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 Sekali Cone Saya Kira Maksudnya Basic Teori Basic Konsep Awalnya Itu Sama Dari Situ Oh Gitu Oke Terima Kasih Bu Senat Apakah Ada Itek Kembali Betulnya Masih ada Itu tadi Penggunaan Apakah Juga Berada Di Ruang Norm Cone Apakah Di Standar Standar Norm Atau Bukan Ketika Kita Bicara Norm 2 2 2 V V Apakah Dia Di R2 Apakah Hampir Mirip Di Sini Sebenarnya Tadi Saya Awalnya Dia Ada Di R M Untuk M Sangat Besar Akhirnya Saya Pecah Dengan Menggunakan Metode Yang Saya Ajukan Tadi Dia Hanya Berada Di R3 Jadi Lebih Simple Kan Puh Nah Seperti Itu Oke Sementara Itu Pak Akam Karena Yang Saya Tahu Basic Basic nya Aja Tuan Mas Pak Akam Sini Mungkin Nanti Bisa Dilanjutkan Diskusi Pribadi Dengan Mungkin Bisa Dibuka Di Lab Juga Pada Bapak Ibu Yang Lain Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Assalamualaikum Mbak Akam Ada Pertanyaan Terima kasih Mbak Akam Oh ya Ini Bu Sena Tadi Pada Saat Awal Ada Penjelasan Tentang LPP Kalau Enggak Salah Lifted Polihidral Apa Itu Ya Dari Yang Saya Pahami Lewat Gambar Itu Tadi Kelihatannya Kerucut Kalau dibandingkan Dengan Polihidranya Polihidranya Itu Kelihatannya Lebih besar Daripada Kerucutnya Nah Karena Itu Menyatakan Constrain Jadi Setelah Dijadikan Polihidra Constrain Menjadi Lebih Besar Nah Itu Yang Saya Pahami Nah Apakah Sudah Dipertimbangkan Ketika Constrain Menjadi Besar Maka Ada Kemungkinan Pada Optimasi Yang Semula Itu Mungkin Bukan Solusi Tetapi Ketika Constrain Lebih besar Mungkin Bisa Menjadi Solusi Atau Solusinya Berubah Seperti Itu Apakah Itu Sudah Dipertimbangkan Juga Terima Kasih Terima Kasih Pak Nah Jadi Kan Sebenarnya Yang Tadi Kan Apa LPP Tersebut Si Lifted Polihidral Programming Tersebut Kan Merubah Yang Awalnya Second Order Constrain Menjadi Beberapa Linear Constrain Dimana Linear Constrain Itu Digunakan Untuk Membentuk Polihidral Tadi Seperti Itu Nah Sebenarnya Kalau Untuk Solusi Apa Nah Dia Itu Masih Dalam Kan Karena Tadi Di Awal Sebentar Saya Share Dulu Oke Oke Nah Ketika Di Awal Tadi Di Sini Apa Namanya Si Polihid Apa Sebentar Formulasi Gitu Kan Dengan Second Order Cone Saja Dan Ketika Kita Membuat Pendekatan Dengan Apa Namanya Polihidral Yang Tadi Kan Dengan Second Order Cone Yang Kedua Dengan Polihidral Gitu Nah Dia Harus Memenuhi Persamaan Ini Gitu Nah Walaupun Dia Misalkan Semisal Gitu Kan Oh Keliatannya Lebih Besar Daripada Cone Yang Sudah Ada Gitu Kan Disini Kan Kita Melakukan Pendekatan Relaksasi Maksudnya Approach Pendekatan Gitu Nah Pada Akhirnya Kan Solusi Yang Dihasilkan Memang Optimal Gitu Kan Dan Dia Sebenarnya Masih Solusi Dari Cone Tersebut Tadi Gitu Kenapa Karena Kita Hanya Meng Convert Hanya Merubah Si Second Order Constraint Tadi Dengan Polihidral Constraint Gitu Gitu Jadi Walaupun Dia Apa Namanya Pada Akhirnya Nilainya Oh Lebih Besar Sedikit Gitu Oh Lebih Kecil Ya Maksudnya Lebih Besar Sedikit Dalam Kasus Ini Gitu Nah Ya Selama Saya Ngeset Ya Maksudnya Dia Walaupun Lebih Walaupun Lebih Besar Nah Karena Masih Cuman Mengkonversi Saja Gitu Makanya Dia Masih Masuk Ke Solusi Ini Gitu Pak Itu Bukan Si Pak Maaf Saya Terima kasih Terima kasih Pak Diki Bu Nuri Terima kasih Kesempatannya Selamat Bu Sina Untuk Berhubung Di Matematika ITS Saya Ingin Menanyakan Untuk Yang Konsul Tadi Ya Ada Dua Teta Itu Kenapa Harus Dua Teta Kenapa Harus Dua Teta Bisa Nggak Nilai Yang Lain Maksud saya Mungkin Ada pertimbangan Tentu Jadi Sebenarnya Bisa Nilai Yang Lain Gitu Kan Namanya Selain Dua Teta Tadi Dan Tetanya Pun Kan Kita Sebenarnya Apa Ya Dia Dari Hasil Percobaan Sebenarnya Jadi Teta Yang Saya Pakai Itu Adalah Teta Yang Mereka Gunakan Jadi Yang Mereka Mereka Disini Adalah Peneliti Di Kehutanan Tadi Yang Mereka Gunakan Untuk Menghasilkan Solusi Di Software Mereka Sendiri Jadi Saya Gunakan Itu Dan Mungkin Saya Kurang Tahu Prosesnya Bagaimana Cuma Mungkin Dari Setelah Percobaan Sekian Banyak Teta Untuk Apa Ya Agar Tetap Terjaga Keperagaman Hayatinya Itu Gitu Kan Makanya Harus Tetanya Sekitar Segitulah Karena Saya Pernah Mencoba Untuk Nilai Tetanya Sama Dengan Satu Dia Hasilnya Itu Sangat Tidak Bagus Gitu Atau Mungkin Dengan Konfergensi Konfergensinya Lama Bukan Ya Tetanya Faktor Relaksasi Lebih Kemungkinan Bisa Bisa Sebentar Kalau Misalkan Tetanya Itu Besar Misalkan Tetanya Besar Ya Bu Ya Ketika Tetanya Besar Itu Justru Apa Ya Waktu Yang Dibutuhkan Itu Sedikit Jadi Mungkin Itu Dengan Waktu Untuk Loading Itunya Terus Yang Kedua Ini Untuk Pelintar Ini Tidak Di Indonesia Kira-kira Kalau Diterapkan Di Indonesia Gimana Kira-kira Memungkinkan Gak Dengan Pemilihan Pipit Atau Pohon Seperti Itu Karena Mungkin Mbak Sina Tau Di Indonesia Bagaimana Dengan Futannya Kira-kira Bisa Gak Diterapkan Di Sini Nah Terima Terima Kasih Bu Pertanyaan Itu Sempat Saya Diskusikan Dengan Teman Saya Wah Saya pulang Ke Indonesia Sebenarnya Pengen Banget Aplikasikan Metode Yang Saya Punya Karena Metode Ini Sudah Dipakai Untuk Upgrade Software Yang Sudah Ada Itu Cuman Permasalahannya Adalah Satu Apakah Saya Bisa Mendapatkan Data Dari Kehutanan Tersebut Dengan Mudah Dan Apakah Mereka Bisa Mengenerate Membuat Data Tersebut Secara Mudah Itu Yang pertama Yang saya Pikirkan Yang kedua Adalah Urgensinya Kadang Saya berpikir Oh Ya Dibandingkan Program Penanaman Pohon Atau Dan Sebagainya Untuk Menjaga Kelastarian Hutan Tapi Pada Kenyataan Indonesia Lebih Banyak Penebangan Pohon Dibandingkan Banyak Faktor Yang Saya Ingin Melakukan Ini Tapi Banyak Faktor Yang Kurang Mendukung Salah Satunya Dari Data Sebenarnya Kalau Misalkan Sudah Ada Datanya Sebenarnya Tinggal Kita Implementasikan Saja Dengan Metode Ini Sudah Mudah Bisa Diterapkan Artinya Untuk Permajaan Hutan Yang Sekarang Sudah Berkurang Terima Kasih Bu Sena Oh Bu Sebentar Tambahan Lagi Sebenarnya Ini Bukan Di Hutan Aja Bu Misalkan Gini Ibu Bikin Punya Lahan Punya Sawah Nah Pengen Itu Yang Saya Tadi Pikirkan Misalkan Di Implementasikan Di Sawah Nah Biar Kita Mendapatkan Bibit Dan Apa Akhirnya Tanaman Yang Bagus Misalkan Beras Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Salah Satunya Tapi Terkait Datanya Apakah Kalau Sekarang Balik lagi Misalkan Kepetani Kepetani Kemampuan Untuk Mengenerate Data Ini Susah Jadi Harus Kerjasama Dengan Salah Satu Institusi Pertanian Mungkin Dengan IPB Atau Dengan Kehutanan Juga Terima kasih Yang Pastikan Ketersediaan Data Yang Penting Itu Yang Susah Terima 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 Kasih Bunuri Apakah Ada Pertanyaan Lain Dari Bapak Ibu Berkan Semua Pak Imam Apakah Ada Pertanyaan Sepertinya Micnya Sudah Dinyalakan Terima Terima Kasih Saya Tadi Nyalakan Mic Terima Kasih Masa Pak Sena Masuk Zoom Di Tengah Tengah Ada Konklusi Tadi Yang Cukup Menarik Kita Bisa Memanfaatkan Algoritma Juristik Selama Ini Yang saya Tahu Algoritma Juristik Biasanya Digunakan Untuk Pertama Bisa Kita gunakan Untuk Prediksi Nilai Awal Kemudian Setelah Itu Algoritma Intinya Yang akan Bekerja Atau Sebaliknya Kita gunakan Algoritma Yang Umum Kita pakai Kemudian Itu kita Jadikan Sebagai nilai Awal Kemudian Dioptimasi Algoritma Juristik Selama Ini Bu Sena Memanfaatkan Algoritma Juristik Itu Untuk Atau Yang ketiga Semuanya Juristik Full Juristik Beberapa Kali Yang Disgunakan Mbak Sahak Kira-kira Yang paling Bagus Yang selama Ini Bu Sena Lakukan Yang Yang mana Saya Pakai Yang kedua Pak Saya Pakai Yang kedua Yang tadi Bapak Bilang Apa Namanya Kita pakai Metode Yang sudah Ada Dulu Kemudian Itu Digunakan Sebagai Nilai Awal Nah Kemudian Saya pakai Apa Namanya Metode Heuristik Jadi Dalam Kasus Ini Saya Sudah Sudah Pernah Mencoba Jadi Saya Menggunakan Beberapa Pendekatan Konik Jadi Misalkan Linear Programming Terus Secondary Programming Sama Satu Semi Definite Programming Nah Dari Ketiga Metode Tersebut Nah Untuk Masing-masing Metode Nilai Apa Solusinya Itu Saya Pakai Untuk Diaplikasikan Ke Steepest Ascent Method Ya Dan Dan Itu Ternyata Hasilnya Tuh Pak Sebenarnya Ketika Dibandingkan Dengan Metode Saya Yang Tadi CDM Yang Sparse Itu Nah Dia Nilai Lebih Efisiensi Terhadap Waktunya Nah Cuman Masalahnya Saya Mikir Lagi Ini Kan Hanya Metode Iteratif Heuristik Nah Apakah Si Metode Iteratif Ini Bisa Betul Betul Dijadikan Apa Namanya Apa Metode Yang Saya Unggulkan Sedangkan Kan Untuk Setahu Saya Untuk Metode Iteratif Itu Kita Tidak Bisa Menjamin Selamanya Nilai Itu Bakalan Tetap Optimal Memang Seperti Itu Ada Salah Satu Risiko Bahwa Dia Nier Optimal Biasanya Iya Itu Pak Jadi Saya Masih Memikirkan Gimana Caranya Tapi Pada Akhirnya Tidak Bisa Menjamin Apa Keoptimal Terima kasih Ini ada Pertanyaan lagi Dari Bu Endah Rahmati Bu Sena Monggo Bu Endah Terima kasih Pak Agam Bu Sena Saya Mau Tanya Sedikit Itu Untuk Kalau Keanekaragaman Hayati Yang Dari Pohon-pohon Di Hutan Tanyaan Pertama Apakah Ada Luasan Tertentu Dari Hutan Tersebut Yang Dijadikan Objek Penelitian Oleh Bu Sena Apakah Bisa Misalkan Mini Forest Untuk Mini Forest Misalkan Hutan Di Indonesia Ada Yang Hutan Kota Misalkan Ada Yang Hutan Misalkan Sawit Atau Hutan Seperti Yang Di Kalimantan Tropical Forest Terus Yang Kedua Tadi Tentang Aplikasi Lain Yang Mungkin Di Finance Aplikasi Pemilihan Portfolio Yang Saya Pikirkan Adalah Ada Constrain Tentang Keanekaragaman Hayati Kira-kira Nanti Kalau Diterapkan Di Bidang Lain Contoh Pengganti Constrain Seperti Apa Terima Kasih Terima Kasih Bu Endah Jadi Untuk Yang Pertama Sebenarnya Saya Menyelesaikan Permasalahan Ini Lebih Spesifik Untuk Pohon-pohon Pinus Jadi Sebenarnya Selama Kita Jadi Balik lagi Ketadi Yang Sudah Saya Bahas Dengan Bunuri Selama Kita Punya Data Sebenarnya Kita Tuh Tidak Masalah Misalkan Mau Itu Jenis Pohonnya Apa Mau Jenis Hutannya Apa Selama Dia Masih Dalam Satu Satu Wilayah Kayak Gitu Untuk Yang Pertama Yang Untuk Yang Kedua Sebenarnya Saya Lupa Ya Bu Kan Saya Pernah Lihat Jadi Ada Permasalahan Apa Sebenarnya Yang Kita Lihat Itu Bukan Permasalahan Bukan Constrain Keberagaman Hayatinya Tapi Strukturnya Apakah Nanti Di Aplikasi Yang Lain Tersebut Ada Quadratic Constrain Atau Tidak Atau Ada Integer Constrain Atau Tidak Itu Yang Saya Lihat Jadi Sebenarnya Saya Lupa Jadi Apa Namanya Si Quadratic Constrain Itu Misalnya Misalkan Kalau Di Finance Dipakainya Buat Apa Tapi Saya Pernah Namu Papernya Jadi Harus Dicotokan Constrain Yang Ada Di Aplikasi Lain Terima Kasih Terima 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 Oh Ya Mengingatkan Bapak Ibu Mohon Diisikan Presensinya Linknya Ada Di Chat Zoom Baik Mungkin Karena Keterbatasan Waktu Juga Mungkin Satu Penanya Terakhir Sebelum Kita Akhiri Webinar Ini Mungkin Pak Iqbal Itu Tanya Pak Iqbal Mohon Pak Iqbal Halo Pak Iqbal Baik Mungkin Bisa Kita Akhiri Ya Jadi Kalau Misalkan Mungkin Ada Oh Pak Iqbal Miknya Bermasalah Boleh Lewat chat Pak Jika Ingin Bertanya Atau Ada Yang Di Share Oh Iya Bu Sena Apakah Ini Misalkan Ada Yang Ingin Mengajak Diskusi Apakah Boleh Melalui Via Email Bu Sena Boleh Mungkin Kontakt Ke Bu Sena Langsung Begitu Silahkan Boleh Kalau Ada Yang Mau Diskusi Tentang Reset Ini Sama Misalkan Ada Dari Mahasiswa Yang Ingin Tahu Misalkan Cara Dapat Beasiswa Misalkan Keluar Itu Gimana Nanti Saya Pengen Pertukalan Pelajar Ke Kampus Ibu Boleh Lewat Email Alhamdulillah Sangat Terbuka Bu Tentang Reset Ini Ataupun Mungkin Untuk Lanjut Studi Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Pak Iqbal Jadi Apakah Dapat Diaplikasikan Dalam Menentukan Regen Dari GPS Untuk Metodenya Regen Dari GPS Berarti Ini Apa Dia Lebih Ke Network Apa Ya Problem Gak Sih Saya Rasanya Sih Kayaknya Belum Bisa Gita Bagaimana Pak Iqbal Belum Peter Yang Berkaitan Sama Ini Apa Enggak Saya Belum Pernah Baik Terima kasih Pak Iqbal Buzena Dan Rekan-rekan Semuanya Bapak Ibu Jadi Saya Tidak Berani Menyimpulkan Bapak Ibu Intinya Metode Ini Sangat Bagus Ya Apa Namanya Dilihat Dari Progres Pemberian Sebelumnya Dengan Metode Sebelumnya Ternyata Metode Yang Dilakukan Oleh Buzena Sangat Memberikan Dampak Terutama Pada Kecepatan Waktu Begitu Dan Juga Bisa Diaplikasikan Ke Topik Yang Lainnya Atau Bidang Yang Lainnya Namun Perlu Diterhatikan Juga Apakah Memenuhi Atau Tidak Seperti Itu Baik Sebelum Saya Akhiri Boleh Menyalahkan Videonya Semua Bapak Ibu Untuk Kita Abadikan Nomen Pagi Ini Mas Ali Bisa Minta Tolong Untuk Di Screenshotkan Mas Ali Ya Disini Ada Dua Layar Jadi Nanti Kita Foto Dua Kali Tidak Tau Layar Yang Seberapa Tapi Mohon Ditahan Senyumannya Dulu Baik Saya Mulai Yang Belum Menyalakan Videonya Mohon Dinyalakan Terlebih Dahulu Videonya Baik Terima kasih Saya Hitung Untuk Yang Layar Pertama Satu Dua Tiga Baik Untuk Yang Layar Kedua Mohon Tetap Senyum Karena Kita Tau Di Layar Sebelah Mana Yang Layar Kedua Saya Hitung Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Bapak Ibu Mungkin Nanti Bu Sena Juga Informasinya Bisa Dilihat Di Web Matematika Bapak Ibu Semuanya Jika ingin Kontakt Ke email Beliau Jadi Di webnya Sudah Lengkap Dengan Informasinya Dan Juga Mungkin Nanti Akan Diperhatikan Reset Yang Terbaru Oleh Bu Sena Safarina Terima Kasih Atas Antusiasnya Mengikuti Webinar Pagi Ini Alhamdulillah Webinar Berjalan Dengan Lancar Semua Siapa Yang Telah Kita Pelajari Pagi Ini Bersama Begitu Masukan Dan Saran Sarannya Terima Terima Sekali Semoga Dapat Peranfaat Untuk Kita Semuanya Saya Akhiri Mohon Maaf Dari Kami Jika Ada Salah Kata Yang Kurang Berkenan Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Semuanya Sama Bu Saya Tutup Pak Pak